Kita kesorotan lainnya, Saudara. Pemerintah akan mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan melalui sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Tahapannya dimulai dengan standarisasi ruang inap rawat kelas 3 rumah sakit. Mulai tahun ini, pemerintah akan menghapus kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan dan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menjelaskan perubahan ini untuk memberikan standar baru, khususnya bagi peserta kelas 3 BPJS Kesehatan. Kelas BPJS sekarang sudah diproses beberapa kali, mudah-mudahan sempat lagi aturannya keluar, kita akan melakukan standar minimal. Jadi standar minimal kelas yang namanya KRIS. Yang satu, supaya lebih bagus lah layanannya ke masyarakat. Yang saya ingat ya, yang saya ingat, nomor satu, maksimal bednya itu satu ruangan empat. Kemudian ada kewajiban harus ada kamar mandi. Ketua Umum Terpilih, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Yakmi Hirmawan Saputra, menyebut, Kelas 3 BPJS Kesehatan memang harus distandarkan dengan meningkatkan fasilitas dan kenyamanan. Tetapi lebih kepada standarisasi untuk skala yang paling minimal, terutama untuk kelas 3 yang selama ini sebagian mendapatkan PBI, penerima bantuan IUR. Untuk kelas 3 itu dimulai atau ditrial untuk distandarkan, fasilitasnya ditingkatkan, kenyamanannya dioptimalkan, dan yang pasti orang yang berhak mendapatkan hak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sosial asuransi seperti ini. Pemerintah menyebut belum ada perubahan besaran IURAN peserta BPJS Kesehatan terkait pergantian sistem kelas BPJS. Bagi masyarakat miskin, IURAN-nya Rp42.000 per bulan yang dibayarkan pemerintah. Bagi pekerja penerima upah atau pekerja informal, besaran IURAN-nya 5% dari upah, di mana 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Sedangkan bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap, terbagi menjadi 3 kelas. Kelas 1 dengan IURAN Rp150.000 per bulan, kelas 2 dengan IURAN Rp100.000 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp35.000 per bulan. Dengan IURAN tersebut, selama ini ruang perawatan kelas 1 berisi 2 hingga 4 pasien. Ruang kelas 2 berisi 3 hingga 5 pasien, dan ruang kelas 3 berisi 4 sampai 6 pasien. Agar bisa menerapkan kelas rawat INAP standar, rumah sakit harus memiliki sejumlah kriteria. Di antaranya adanya tenaga kesehatan per tempat tidur. Ruang perawatan sudah terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. Chris juga menerapkan standar maksimal 4 tempat tidur per ruang. Selain itu, dalam ruang perawatan, harus terdapat kamar mandi dan outlet oksigen. Kemenkes mencatat, hingga saat ini terdapat 12 rumah sakit yang sudah siap menerapkan kelas rawat INAP standar. Tim Liputan, Kumpas TV Halo, bagaimana penerapan penggantian sistem kelas BPJS kesehatan menjadi sistem kelas rawat INAP standar atau CHRIS? Kita akan berbincang dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Siti. Selamat sehat. Selamat sehat, Bu Nadia. Kita juga masih menunggu Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Pak Hermon Saputra, untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Bu Nadia, sejauh mana saat ini kesiapan untuk penerapan CHRIS? Ya, jadi mungkin kita perlu pahami ya bahwa sebenarnya perubahan kelas standar ini memang sudah ada di dalam Undang-Undang terkait Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, tujuannya adalah kita meningkatkan kualitas layanan, terutama rawat INAP, khususnya tadi ya untuk perbaikan kepada masyarakat. Tadi disampaikan ada 12 kriteria kelas rawat INAP standar. Jadi seperti bahan bangunannya, kemudian ventilasinya, pencahayaan ruangannya, kemudian kalau yang paling penting ini adalah kepadatan ruangan ya Mbak Siti ya. Karena maksimum itu hanya boleh 4 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam. Nah, kalau kita lihat sekarang terutama yang untuk kelas 3 itu tempat perawatannya bisa ada 6, 8, bahkan 10 dan bahkan kamar mandinya itu berada di luar. Nah, ini yang pertama kali akan kita lakukan standarisasinya secara bertahap sampai dengan 30 Juni 2025. Nah, kita sudah melakukan uji coba ya di beberapa rumah sakit sebagai termasuk juga rumah sakit swasta ya dalam hal ini. Ada, dan kita sudah mendapatkan ya hasilnya untuk uji coba ini bahwa memang layak untuk bisa dilakukan baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sebenarnya kriteria apa saja Bu yang harus dimiliki rumah sakit untuk standarisasi Chris ini? Tadi ada 12 kriteria yang saya sampaikan ya. Pertama misalnya bangunannya tidak memiliki porositas, ukuran ventilasi udaranya seperti apa, pencahayaan ruangannya, kemudian minimal di satu tempat tidur itu ada dua stop kontak ya. Kalau kita lihat kan di belakang tempat tidur itu sering ada panel. Nah, itu harus disediakan untuk kelas rawat inap, termasuk kelas rawat inap kelas 3 dalam hal ini. Kemudian kita tahu ada pengatur suhu ruangan, dan kadang-kadang untuk bel pasien mungkin ya, bel memanggil perawat kan kadang-kadang di kelas 3 itu seringkali kita tidak temukan seperti itu ya kan. Kemudian outlet oksigen, dan tadi kapasitas maksimumnya hanya boleh empat tempat tidur per satu ruang. Oke, respon dari rumah sakit seperti apa soal standardisasi ini, Buna Dia? Iya, jadi memang kita tadi, pertama yang kita lakukan adalah verifikasi dulu ya, verifikasi kita mulai dari RSUD, kemudian rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan, dan baru rumah sakit swasta. Apakah kita memang sudah siap ya untuk menjalankan kris ini? Karena kan kita tahu harus dimulai di 1 Januari 2023. Nah, tentunya setelah melakukan verifikasi dan kita melakukan tadi uji cobanya, maka kita melihat bahwa kita harus memberikan waktu untuk fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah swasta untuk menerapkan kelas standar terawat INAP ini. Nah, makanya kemudian itu harus selesai paling lambat 30 Juni. Termasuk juga nanti kita mempertimbangkan bagaimana untuk kelas 2 dan kelas 1-nya ya, seperti apa prosesnya. Karena kan tidak semua juga yang kelas 1 itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Ada kesulitan dari rumah sakit soal penerapan standarisasi kris ini? Ketika mereka harus merubah atau mungkin ada renovasi yang dilakukan untuk bisa memenuhi standarisasi kris? Ya, betul sekali. Jadi memang tantangannya tadi ya, terutama di kelas 3 ya Mbak Sidi ya. Karena kan kelas 3 tadi kami sampaikan, umumnya itu bisa 10-15 orang, bahkan kemudian itu dari jumlah tempat tidur saja ya. Kemudian mereka kan harus merenovasi lah ruangannya itu untuk bisa hanya 4. Terus di dalamnya harus ada kamar mandi untuk tiap 4 tempat tidur. Selain itu tadi outlet oksigen itu kan harus dibuat ya. Karena selama ini kan biasanya tabung-tabung itu yang diberikan kan biasanya. Jadi ya memang membutuhkan beberapa hal ya, terutama dalam hal terinovasi. Selain juga untuk melihat lagi bagaimana penyesuaian kelas keras rawat inap standar ini. Makanya nanti kelas 2, kelas 1 itu belakangan kita lakukan penyesuaiannya. Karena kita utamakan dulu yang kelas 3. Karena yang kelas 3 ini memang paling banyak membutuhkan perubahan. Bukan ini ada standarisasi dengan kris, tidak ada kelas 1, 2, 3 untuk BPJS Kesehatan. Sementara untuk iurannya, mereka yang membayar untuk kelas 1 kan lebih mahal dibandingkan dengan kelas 2 dan kelas 3. Tapi kemudian ditiadakanlah kelas 1, 2, 3 di BPJS Kesehatan. Mendapatkan fasilitas yang sama dengan mereka yang membayar lebih rendah dibandingkan mereka yang kelas 1. Itu bagaimana penjelasan soal ini Bu? Ya jadi memang ada roadmapnya ya untuk penerapan kelas rawat inap standar ini. Jadi kita memang sudah mulai tadi ya dengan uji coba tahap pertama itu di 4 rumah sakit milik pemerintah. Kemudian kita tambahkan lagi 10 rumah sakit yang mulai juga sudah ada rumah sakit swasta dengan berbagai tipe. Nah dari sini kita sudah bisa melihat bahwa memang pertama diperlukan waktu untuk penyesuaiannya termasuk tadi ya perhitungan untuk kapasitas bad occupation rate-nya seperti itu. Jadi untuk penerimaan pasien juga harus diperhatikan karena kalau renovasi terus nanti tidak menerima pasien kelas 3 juga sulit ya. Nah kalau untuk kelas 2, kelas 1 tentunya sampai saat ini tidak ada perubahan manfaat yang diterima. Jadi mereka tetap mendapatkan manfaat karena memang iurannya juga tadi disampaikan Mbak Sindi kan masih berdaya. Masih 150 ribu per bulan untuk kelas 1, 100 ribu per bulan untuk kelas 2. Jadi haknya tidak berubah kalau sampai saat ini. Haknya tidak berubah? Betul. Jadi dia tetap yang kelas 1 misalnya itu dapat sekamar 2 atau yang kelas 2 itu tetap misalnya sekamar bertiga itu tetap sama. Oke sampai kapan targetnya Ibu? Soal ini nanti kan masih sekarang ke kelas 3 dulu bagaimana bertahap menuju kelas 2, kelas 1 sampai ini akan selesai di pengganti sistemnya? Kita cukup punya banyak waktu ya sampai dengan akhir 30 Juni 2025. Nah tentunya kalau kelas 1, kelas 2 itu kan terakhir dan tentunya nanti perlu ada pembahasan juga terkait manfaat kemudian iurannya dan pengaturannya seperti itu. Baik, yang paling penting adalah ada standarisasi dengan kris tapi hak manfaat yang didapatkan oleh pembayar iuran kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 tidak berubah begitu ya? Iya, betul. Malah yang kelas 3 sekarang akan mendapatkan manfaat lebih sementara kelas 1, kelas 2 itu tidak berkurang sama sekali manfaatnya. Terima kasih Ibu Nadia sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.